Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan share alat untuk mencabut sil sok belakang atau sok tabung belakang nah ini dengan alatnya seperti ini bentuknya seperti letter U ini untuk ukuran-ukuran saya hanya ngemal untuk di soknya langsung jadi enggak ada ukuran baku atau harus sekian-sekian enggak ada untuk jenis sok tabung itu kan tutupnya bisa dibuka enggak menggunakan kunci enggak seperti sok yang versi standar itu harus diputar pakai roll itu lebih susah kalau sok tabung itu sangat lebih gampang nanti akan saya buatkan untuk video penggunaannya atau cara kerja secara paketnya ini seperti ini untuk pipa dudukannya seperti ini bisa hebur pakai 14 yang baja di lubang ini segini saya ambil sok dulu untuk contoh seperti ini cara kerja jangan kan seperti ini nanti akan saya buatkan video yang untuk service ataupun ganti silsok seperti ini dipasang ukurannya rata-rata hanya sekitar 340 mili kalau sok jenis ini kan itu buat motor metik ini bisa juga dibakai untuk motor kayak reking yang jenis seperti ini atau yang tabung nanti disini kasih palang seperti ini hingga remurnya dipasang disini nanti ditarik ini nanti dilepas dulu semua untuk pernya baru cabut nah itu silnya udah tercabut kita bersihkan nanti ada videonya sebenarnya kalau ada kemauan tuh hampir semua mekanik tuh bisa karena disini tempoh hari pernah ganti sil jenis seperti ini itu kena tarif 120 ribu untuk satu hanya satu buah seperti ini 120 ribu nah akhirnya saya berpikir nah ini kebetulan motor saya sendiri itu ada dua sopnya sop tabung satunya bit satunya vario itu kedua-duanya bocor saya berpikir kalau service udah 240 nggak tahu sekarang apa udah naik apa belum malah saya berpikir saya bikin alat seperti ini ada bahan besi tebal ini saya potong saya las ini kemarin ngelasnya karena saya punya las sendiri saya ngelas kena 30 ribu sama beli ini baut bahan ulir itu full ini ulirnya ada satu meter lebih ini saya potong cuma segini kebetulnya cuma 25 ribu cuma modal 55 ribu dan silnya saya beli online itu ketemu harga 20 ribu kalau oli sok itu kan murah hanya 10 ribu bisa pakai oli-oli bekas pokoknya enggak nyampe 100 itu dari bahan semua bahan total dari terakhirnya enggak nyampe 100 sudah bisa servis soknya sendiri bisa dipakai besok lagi yang namanya motor tuan tiap tiap hari dipakai Hai lama-kelamaan jelas soknya ini rusak kalau masalah nyaman jelas nyaman sok jenis seperti ini sok tabung atau yang yang enggak ada tabung jenisnya sok seperti ini yang besar lebih nyaman daripada yang ori kalau menurut saya karena ini kan ribun pasti ribun kalau yang ini kecuali yang terlalu murah dia enggak tahu paling enggak ya bermerek lah seperti yss atau yang kw kw yss pun itu masih lumayan masih enak jadi ya enggak ada ruginya buat alat seperti ini ini mau saya rapikan dulu untuk las-lasannya ini saya gerinda peridakan terdiper dan terlihat sudah agak pantas Hai 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 dia ini udah saya cat untuk bagian las-lasan supaya lebih awet dan enggak kearatan apabila enggak dipakai karena saya juga enggak spesialis sok belakang jadi ini untuk jaga-jaga aja kalau punya alat kan siapa tahu ada temen nanti sok bocor bisa suruh merubaiki saya bisa dan punya alatnya dan ini pun saya punya greget mau bikin ini karena sok motor saya bocor daripada service tempat orang lain saya usaha bikin alat sendiri ini kelihatan bocor ini udah rembes nanti ini mau saya buatkan videonya untuk prosesnya proses perbaikan menggunakan alat yang barusan saya buat mau saya lepas dulu nanti saya videokan untuk selanjutnya untuk alat ini semoga bisa menginspirasi enggak tahu ini kalau beli ada apa enggak intinya kalau mau bikin silahkan dicontoh seperti ini nanti cara kerjanya dilanjut ke video selanjutnya untuk cara kerjanya atau bungkar pasang sopnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh